Intro Sebanyak 4 pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia kamarkos yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulung Agung. Dari 8 orang yang terjaring, 3 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Mereka diketahui membolos sekolah dan kedapatan berada di dalam kamarkos bersama pasangannya. Petugas kemudian membawa pasangan tersebut ke kantor untuk dilakukan pendataan. Petugas juga memanggil pihak orang tua dan sekolah untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Terkait sanksi terhadap pelajar yang terjaring dalam razia ini, Satpol PP mengembalikan ke pihak sekolah dan keluarga. Dari hasil pemeriksaan, pasangan ini menggunakan jasa kos-kosan yang menggunakan tarif harian. Mereka dikenakan tarif sewa kos sebesar 100 ribu rupiah perharinya. Untuk mengantisipasi penyelakgunaan kamarkos, pihak Satpol PP sendiri akan meningkatkan razia dan pengawasan terhadap usaha kos. Kita keterangan ternyata 100 ribu dalam satu malam. Satu malam, sehari rentanya 100 ribu? Iya, 100 ribu. Baru nyewa tadi pagi? Kemarin itu yang bukan dari siswa, kan ada empat kamar itu yang dua kan bukan siswa. Ada berapa siswa yang terjaring ini Pak? Tiga. Satpol PP berharap masyarakat ikut mengawasi adanya praktik jasa penyewaan kos dengan tarif per jam maupun harian. Mereka dihimbau untuk melaporkan jika terdapat dugaan penyelakgunaan izin dan fungsi kamarkos. Dari Tulung Agung Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.